Pertanian Aksi unjuk rasa oleh puluhan warga kecamatan Anggrek di kantor dinas pertanian dan DPRD Kabupaten Gorontal Utara mendapatkan respon positif dari pihak Dewan, terutama Fraksi Golkar. Fraksi Golkar akan segera melakukan penelusuran oknum nakal yang terlibat langsung dalam penjualan pupuk bersubsidi di Kabupaten Gorontal Utara yang dipermasalahkan para petani. Pihak Dewan akan segera memberi ultimatum bagi oknum-oknum yang terlibat. Tidak hanya itu, para pengecer dan pihak dinas pun diminta agar transparan dalam kasus ini. Saya selalu memurus Partai Golkar akan meminta kepada Fraksi agar segera menindaklanjuti aduan ini termasuk memberikan ultimatum bahwa penjabutan izin itu sudah harga mati. Karena ini sangat berkata. Usai mendengar pernyataan dari anggota DPRD, puluhan warga yang menggelar aksi unjuk rasa ini kemudian membubarkan diri secara teratur. Namun, warga akan kembali melakukan aksi yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Jika tuntutan, para petani tidak kunjung ada realisasi dari pihak dinas ataupun oknum-oknum nakal yang terlibat dalam penjualan pupuk bersubsidi di Kabupaten Gorontal Utara. Fendrianto Ulango, Mimosa TV, mewartakan.